selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisnis ini dibuat tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab sosial dan peran kepada sekitarnya entah kepada anggota dari usaha tersebut atau masyarakat sekitar yang berada di lokasi usaha tersebut nah yang pertama ada dimensi bisnis tapi sebelum ke dimensi bisnis kita harus tahu konsultan konsultan ini yaitu usahanya yaitu meyakinkan klien bahwa dia bisa menjadi pengecah masalah bagi seorang klien yang ingin atau ingin berkonsultasi menghadapi masalah yang ada seperti usaha itu tadi nah tugas disini konsultan di bab ini yaitu tanggung jawab sosial dan peran klien ingin buka usaha berarti konsultan ini harus menyarankan bagaimana strategi yang baik ketika saya ketika klien meminta ingin membuat usaha di lokasi di daerah contoh dimana konsultan juga harus menguasai ilmu itu tadi dia harus tahu siapa ketika membangun disana apa yang harus diputuhkan izin-perizinan ya kalau di panitia semacam humas udah tapi tidak hanya humas aja maksudnya itu emang sifat dasarnya konsultan di bagian bab ini itu seperti itu nah yang pertama ada dimensi sosial bisnis yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan dampak dari aktivitas bisnis kita harus ngerti dong ketika kita buat bisnis jangan semena-mena kita hanya menguntungkan profit kita sendiri karena perlu kita sadari bahwa ketika kita menguntungkan diri sendiri itu namanya ketika sukses kalian tidak bisa disebut dengan usaha yang sukses 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 atas anggapan anda sendiri bukan dari orang lain orang yang sukses yaitu orang yang mempunyai usaha karyawannya sukses dan sekitar masyarakat sekitar mengenai terkena dampak positifnya maka dari itu dimensi sosial ini maksudnya ketika kita membuka usaha kalau tidak kalau bisa kalau bisa bukan kalau tidak maaf kalau bisa kita harus menguntungkan berbagai pihak jangan hanya pihak kita saja sama saja bohong kalau begitu ketika kita membangun di sebuah lokasi di contoh di Jogja daerah dekat wisata misalnya kita bangun hotel kita harus ngerti gimana izin-perizinan di hotel melalui siapa kita harus melibatkan siapa siapa yang menjadi pekerja di hotel itu sendiri itu harus benar-benar di rumuskan nah perang konsultan disini ya itu tadi ketika klien merasa bingung dia bisa meminta konsultasi terhadap konsultan itu sendiri bagaimana ketika saya buat usaha ini apakah saya tidak perlu apa bercampur tangan dengan masyarakat sekitar nah konsultan harus memecahkan masalah seperti itu dia harus menguasai maka dari itu ketika kita ingin membangun usaha strategi tidaknya kalau ingin berkonsultasi carilah konsultan yang berpengalaman bersertifikat sekarang banyak konsultan yang sangat berpengalaman bersertifikat itu sangat banyak tidak hanya satu dua tapi ya ratusan ada dah seperti itu nah itulah pentingnya mengapa ketika kita membuka usaha tidak hanya mementingkan diri sendiri nah konsep yang kedua yaitu ada konsep dan trend saat ini nah perlu kita ketahui konsep dan trend saat ini itu sangatlah selalu berkembang bisnis itu tidak hanya stuck ke itu-itu saja bisnis itu sekarang dulu memang banyak orang membangun bisnis tapi hanya dengan kepentingan diri sendiri nah seiring zamannya berkembang trend yang ada bisnis itu akan menjorok ke hal yang sosial yang dulunya dia menguntungkan profitnya sendiri sekarang dia jadi memikirkan sosial masyarakat sekitar ini harus diseperti apakan ketika saya sukses saya harus memakmurkan masyarakat sekitar tidaknya kita eh tidaknya saya yang mempunyai usaha saya juga harus menambah pemasukan mungkin di suatu desa atau lokasi itu sendiri itu sebagai bentuk bahwa usaha itu sangat mempunyai rasa sosial terhadap masyarakat sekitar tidak hanya mementingkan diri sendiri nah kemudian ya pentingnya konsultan itu juga harus mendampingi terus mendampingi klien hingga apa yang direncanakan itu sampai berhasil begitu sekarang sekarang banyak perusahaan yang dia mendirikan tapi dia hanya mendirikan semata-mata mencari keuntungan sendiri maka dari itu ketika hal itu terjadi organisasi yang berada di masyarakat itu pasti akan membuat semacam konsolidasi agar apa agar perusahaan ini sadar dimana ia berpijak ya disitulah langit dijunjung setujuan dari membangun usaha agar dia pekat terhadap sosial dan tanggung jawab dia itu sebenarnya mengurangi jumlah pengangguran yang ada di lingkungan itu sendiri maka dari itu pentingnya konsultan itu harus mengerti bagaimana ketika dia membangun usaha agar dia bisa memencahkan masalah masyarakat pada masa saat ini yang sangat tren mungkin sangat banyak orang-orang yang berpikiran bahwa ini masalah utama yaitu pengangguran kesenjahan pendidikan tapi banyak beberapa bukti ketika lokasi tersebut didirikan suatu perusahaan ekonomi dari lokasi tersebut juga mulai terangkat mungkin tidak hanya satu dua daerah mungkin banyak daerah yang kita tidak tahu oleh karena itu yang seperti apa yang saya jelaskan tadi ketika kita buat bisnis jangan semata-mata hanya karena uang tapi setidaknya kita harus berusaha menguntungkan atau bisa memanusiakan manusia ketika ada perusahaan yang memenuhkan diri sendiri dan organisasi kita kembali lagi organisasi yang tadi berprotes itu pasti yang mengurusi yaitu pihak manager pihak manager dari perusahaan itu sendiri nah pihak manager ini yang membuat keputusan apakah dia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang baik atau dia hanya melegakan dari masalah tersebut semisal gini melegakan yang saya masuk itu gini jadi ada masalah ada organisasi dari masyarakat itu mengkritik usaha ini apa tidak ada sumbang sih untuk lokasi ini hanya merugikan saja membangun tapi kami masyarakat sekitar tidak terkenal dampak nah yang jadi harus turun tapi sebelum turun dia harus kalau bisa itu konsultasi terhadap konsultan yang ahli ketika ada masalah seperti ini apa yang harus saya tanggung jawabkan apa yang harus putuskan apakah saya cuma memberi uang atau kasarannya nyonggo terus pergi atau saya terjun menyelesaikan masalah yang ada terjun menyelesaikan masalah yang ada yaitu kita musyawarah bersama setidaknya kita membuat kesepakatan apa yang harus kita berikan ketika kami tetap buka usaha disini gitu ya tapi saat ini memang sih manager tidak siap untuk memutuskan suatu keputusan yang mungkin bisa menjadi antara rugi atau tidaknya perusahaan gitu selanjutnya yaitu ada pendekatan untuk tanggung jawab yang setelah tanggung jawab perusahaan sebenarnya konsultan untuk membantu klien mencapai keunggulan mencapai keunggulan agar perusahaan itu bersaing secara kompetitif di luar sana ya perusahaan harus setidaknya harus mempunyai tanggung jawab perusahaan yang tinggi kemudian konsultan juga harus mengerti bagaimana keahlian konsultan ini dalam manajemen strategis dan proses perubahan organisasi karena apa banyak konsultan yang bisa menyarankan tapi strategi yang dia buat itu tidak sesuai dengan tren saat ini perlu diketahui bahwa ketika dia membuat strategi tanpa menganalisis tren pada saat ini usaha yang ada itu akan lenyap dengan sendirinya karena dia tidak mampu mengikuti pembaruan pembaruan yang ada maka dari itu konsultan juga harus benar-benar mengerti bagaimana dia harus memposisikan diri sebagai konsultan yang mampu memecahkan masalah itu karena memang ketika dia ingin membuat strategi perusahaan konsultan ini harus mengintegrasikan seluruh usaha maksudnya seluruh bisnis yang ada itu menjadi satu agar dia mengerti strategi yang benar itu seperti apa nah itu mungkin dengan metode analisis sesuai yang terserah konsultan bilang ya karena banyak konsultan yang hanya mampu menyarankan tapi strategi yang benar itu pun tidak terpecahkan maksudnya tidak memecahkan masalah malah hanya monoton itu-itu saja ketika konsultan ingin melakukan pendekatan ini ada beberapa contoh yaitu bukan contoh maksudnya proses pendekatan yang benar yaitu ada tiga penelitapan visi dan sistem kepemimpinan kemudian integrasi tanggung jawab ke dalam strategi dan praktik yang saya sebutkan tadi kemudian ada sistem penilaian peningkatan dan pembelajaran disini mungkin di buku itu terbagi tiga level level yang pertama yaitu tadi penetapan visi dan sistem kepemimpinan ini merupakan agenda strategis yang paling dasar karena ketika ini tidak disetujui atau tidak berhasil ke bawah sehingga akhir nanti proses untuk mengimplementasikan pembaruan itu sangat percuma sekali gitu nah oleh karena itu peran konsultan itu harus membahas strategi dan ikut mengimplementasikan hal-hal yang tadi ingin diimplementasikan yaitu yang pertama menentukan integrasi antara strategi bisnis tradisional dan keluarga negaraan perusahaan nah keluarga negara perusahaan ini menurut saya memang ada karena negara ini bagaikan perusahaan ini bagaikan negara maka dari itu semua pekerja harus memiliki rasa keluarga negaraan paling penting itu nah di samping itu kita harus memiliki jiwa sosial walaupun kita sama-sama pegawai kita ini sama-sama manusia kita harus saling mengerti nah yang selanjutnya kembali lagi mengidentifikasi prioritas untuk keluarga negaraan perusahaan peran kepemimpinan dan komitmen terhadap sasaran strategis berkomitmen pada proses keluarga negaraan keluarga negaraan perusahaan maksudnya maksud ini yaitu agar semuanya tercapai konsultan harus membuat strategi secara benar mungkin dari bisa dilihat dari nilai nah maksudnya nilai ini risarkan pada moral dan keinginan untuk memberi kembali kepada masyarakat karena percuma saja apa yang saya bilang tadi di awal ketika kita membuat usaha tapi tidak padahal kita ini masyarakat seharusnya kita membuat usaha ya kita harus kembali ke masyarakat lagi begitu tiba demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu jangan hanya mementingkan diri sendiri nah mungkin pasar paksa pasar ini menurut saya sebagai segmen konsultan harus ngerti segmen dari usaha yang klien inginkan jangan sampai salah langkah di barat perencanaan itu ada STP kalau di mata pelayan strategi targeting positioning ketiga unsur itu harus benar-benar tepat sasaran jangan sampai hanya strateginya tapi targeting dan positioning itu salah wah itu sangat berakibat fatal kepada usaha itu sendiri maka dari itu pentingnya berusaha tapi kita harus memilih konsultan yang benar-benar konsultan maksudnya yang benar-benar konsultan itu yang mengerti tentang peraturan adat-istiadat daerah tersebut gitu mungkin banyak lagi ya apa unsur-unsur itu yang kemudian yaitu ada di level 2 yaitu integrasi tanggung jawab ke dalam strategi dan praktik nah pada kali ini menurut saya konsultan ini dapat bekerjasama oleh ke manager lini tengah ya dia mengimplementasikan apa yang konsultan ini putuskan sama direktur ibaratnya begitu karena manager puncak kan direktur itu putuskan nah di manager lini tengah ini dilaksanakan diimplementasikan ya salah satunya yaitu ya membuat sistem kinerja manajemen mendesain ulang praktik dan membuat program karena perusahaan akan membutuhkan untuk merancang program praktik dan sistem baru untuk mendukung tujuan perusahaan karena ketika dia tidak mengikuti pembaruan atau mengikuti trend pada saat ini usaha yang dibuat orang lain akan menilai bahwa usaha ini sama saja tidak ada perkembangan walaupun dia usaha untuk mendobrak mendobrak agar nama usaha citra usaha ini baik lagi tapi ketika tidak ada pembaruan yang bagus strategi yang baik itu sama saja menurut saya nah proses implementasi kemudian ini masih di level 2 dia harus mengimplementasi itu harus meningkatkan transparansi maksudnya ketika dia seperti apa prosesnya aturannya strateginya dia harus transparansi kepada pihak perusahaan agar perusahaan ini mudah untuk melaksanakan tujuan dari perusahaan itu sendiri nah yang kemudian yaitu ada level 3 level 3 ini penilaian peningkatan dan sistem pembelajaran menurut saya pada level ini ini seperti macamnya evaluasi mungkin penilaian ini konsultan akan bekerja pada lini manager manager puncak itu bisa karena dia akan memberikan feedback kepada masyarakat atau kepada orang yang bersangkutan ketika dia membuka usaha mungkin seperti pemangku masyarakat begini ketika saya membuka usaha saya ingin memberikan peluang bisnis atau peluangan pekerjaan sebanyak ini sebagai mungkin cleaning service atau di bagian keuangan atau seperti apa nah semua feedback feedback yang baik agar masyarakat ini tahu bahwa perusahaan ini juga peduli terhadap masyarakat yang ada maka dari itu ketika membuka usaha komunikasi itu penting sekali apalagi ketika kita tidak tahu lokasi mana yang kita tempati itu sangat fatal menurut saya ketika nanti kita membuat usaha tanpa mengetahui lokasi yang baik dan jelas nah itu tadi evaluasi maka dari itu kita harus mengevaluasi apa yang kita implementasikan apakah strategi itu benar atau salah tapi kebanyakan usaha berkenapa berusaha strategi yang kita konsultasi terhadap konsultan itu benar benar adanya maksudnya nah yang selanjutnya itu ada ini dalam fungsi dan bidang tertentu dalam area bisnis mungkin semua orang mempunyai pandangan mungkin ketika perusahaan itu tidak melakukan pekat terhadap masyarakat sekitar masyarakat sekitar akan bertanya kok mereka tidak ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sini padahal dia memakai tanah sini walaupun uang masih banyakan anda oke kawan-kawan jadi pada intinya perspektif masa depan atau harapan di masa depan konsultan ini sangat besar karena apa konsultan ini berperan sebagai perubahan atau perluasan visi dari perusahaan itu sendiri suatu perusahaan pasti mempunyai visi dan misi peran konsultan ini memperluas atau memperlebar dari visi itu sendiri maka dari itu banyak perusahaan sekarang yang berorientasi ke depannya dia menyiapkan beberapa organisasi terkait kesehatan atau relawan begitu nah jadi banyak perusahaan yang tidak hanya mengutamakan profit dia sudah mengutamakan kepentingan sosial berarti dia sudah kembali ke masyarakat dia berperan sebagai masyarakat sosial berarti dia sadar dia tahu bagaimana memanusiakan manusia kita harus mengerti caranya nah oleh sebab itu konsultan sangatlah berperan penting pada tahap seperti ini agar tidak salah langkah dan tidak miskomunikasi terhadap segala warga atau segala pihak yang terlibat gitu setidaknya ketika kita membangun perusahaan kalau bisa memanusiakan manusia jangan hanya menguntukkan diri sendiri kita harus lebih bisa mensukseskan orang lain kalau bisa kita sukses bersama mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk mereview hasil dari buku Miancuber chapter 23 kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak kata salah dan kurang yang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kami selamat menikmati terima kasih terima kasih